Saya kalian di rumah sehat, senantiasa menjaga diri sendiri dan juga belajar dengan baik ya. Oke, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Berkatilah kami dan urabi hamba engkau yang menyampaikan firman engkau untuk adik-adik kami. Berkatilah mereka dan supaya mereka mengerti firman engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Adik sekalian, kita mau belajar dan dengar cerita seorang anak muda di perjanjian lama di 2 Samuel pasal 15 ya. 2 Samuel pasal 15, ayat 1 ya, dan seterusnya. Dan saya tidak akan baca semuanya ayatnya, tapi saya akan cerita apa yang terjadi. Namanya Epsilon. Epsilon seorang yang luar biasa pintar dan juga ganteng. Dia membunuh adik dia, yaitu beda ibu ya, sama ayah, yaitu Daud, bapaknya. Dan sesudah itu, dia kabul dari ayahnya. Dan tidak lama kemudian, akhirnya ayahnya mengizinkan dia kembali. Ya, biarpun dia sudah membunuh adik dia yang sama ayah, beda ibu. Oke, apa yang terjadi? Sesudah Epsilon dikasih kesempatan untuk balik ke kerajaan, dia mempunyai motivasi yang jahat sekali. Dan dia mempunyai rencana mau menjadi raja, menggantikan ayahnya. Apa yang terjadi? Empat tahun lamanya, bahwa Epsilon itu ya, tunggu di gerbang pintu ya. Setiap kali, saya halo kepada setiap manusia, masyarakat yang lewat. Ya, dan dia katakan, izinkan aku menjadikan kamu punya hakim, menjadikan kamu punya atasan, pimpinan. Saya akan mengasihi, membantuin kalian semuanya. Dan dia mulai mengambil hati masyarakat di kota itu. Empat tahun lamanya sesudah itu, ribuan-ribuan ribu orang sudah kenal Epsilon karena orang mengatakan, Aduh, ini anak laja ini baik ya, tiap pagi datang ya, tunggu di sana, salam dengan kita, contohnya ya. Dan laja juga senang, waduh ini anak saya luar biasa, begitu mencintai, mengasihi masyarakat. Tetapi, semuanya itu terjadi, sesudah waktunya sampai. Dia merasakan, oke, saatnya aku akan menggulingkan papa saya, dan dia atur ya. Di 2 Samuel pasal 15, ayat 10, disini dia ngacang. Dalam pada itu, Epsilon telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan. Segala sesuatu kamu mendengar bunyi sang kekala, berselulah, Epsilon sudah menjadi raja di Hebron. Nah, inilah liciknya dan pinternya si Epsilon. Sesudah itu semuanya teriak, Epsilon sudah menjadi raja. Akhirnya, semuanya angkat Epsilon menjadi raja, dan Daud itu lari. Kabul dari kota itu. Dia mau membunuh ayahnya. Nah, adik-adik sekalian, inilah sifat anak yang biadak. Sifat seorang anak yang berontak. Yang tidak mau mendengar nasihat orang tua. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, ini a long story short. Ayahnya pergi dengan ibu-ibunya semuanya. Dan dia mengumberin. Dan tidak lama kemudian, Epsilon dibunuh oleh tentara Daud. Nah, marilah kita jadi lemaja yang baik. Jangan menjadi lemaja yang mempunyai pemberontak. Jangan kita mempunyai motivasi yang jahat terhadap apa? Orang tua kita. Terhadap orang lain. Nah, jikalau kita adalah anak lemaja seperti itu. Kita berambisi. Ya, boleh. Tapi kita mau ingat. Kita harus mau di dalam jalan yang benar. Jangan kita nyontek. Jangan kita bohong. Jangan kita marah dengan orang tua. Kalau di rumah wifi-nya itu lusak. Baru dipelancis. Terjadi. Apa kejadian? Anak muda. Di rumahnya gak tahu kenapa wifi-nya itu gak jalan. Dan dia addicted memainkan games. Apa yang terjadi? Dia membunuh ayah dan ibunya dan keluarganya. Anak muda membunuh orang tua dan adiknya. Karena wifi-nya lusak. Dan dia kiranya ayah dan ibunya itu semuanya sengaja mematikan supaya dia gak bisa memainkan game. Nah, inilah anak muda yang tidak benar. Jangan kita menjadi lemaja yang seperti ini. Karena kita akan menghancurkan kita punya masa depan. Jadi, mari kita belajar. Seperti Samuel yang kecil, masih muda. Dia melayani Tuhan. Dia cinta Tuhan. Jangan seperti Absolon. Ya, orang emosinya, moralnya itu tidak benar. Ya, gampang marah dan dia itu gak benar sekali lah. Dan ayah sendiri mau dibunuh. Jangan seperti itu untuk adik sekalian. Karena pada suatu hari, ingat. Kalian juga akan menjadi orang tua. Bagaimana kamu trik kamu punya papa mama hari ini. Esoknya, anak kamu akan melakukan hal yang sama. Ataupun apapun yang terjadi dalam hidup anda. Kalau kamu jahat kepada orang tua, berontak kepada orang tua, pada suatu hari, kamu sudah jadi ayah dan ibu. Anak kamu juga akan melakukan hal yang sama terhadap kamu. Mari kita belajar. Menjadi lemaja yang takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Dan belajar apa yang benar. Main games? Boleh. Tapi satu jam. Jangan sampai tujuh jam. Nonton Youtube? Boleh. Boleh. Satu jam. Tapi belajar dua jam. Kita mau balance up hidup kita. Jadi, ngobrol dengan teman boleh nggak chatting? Boleh. Satu jam. Tapi kita mau kembali bikin tugas kita. PL kita. Supaya kita naik kelas. Kewajipan kita adalah sebagai seorang murid. Untuk belajar. Supaya kita pintar. Main itu boleh. Tapi kita mau mempunyai disiplin. Untuk cara mainnya bagaimana. Jangan kita buang waktu. Tuhan Yesus pasti akan berkati kita. Berkati keluarga kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kebaikan engkau. Terima kasih atas firman engkau yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa belajar. Dari lemaja ataupun anak muda yang tidak benar di akitab. Supaya kita Tuhan jadi anak engkau. Kita menjadi lemaja yang cinta engkau. Tidak emosi. Tidak seperti absoron. Yang mempunyai iri hati. Yang berontak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama aku Tuhan Yesus. Berkatilah sekolah kami. Berkatilah. Dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dan hati aku tetap setia. Terima kasih. 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 Terima kasih.